Dengan menerapkan protokol kesehatan, umat Buddha di Kota Manado mengikuti ibadah Puja Bakti Waisak 2565 di Vihara Dhamadipa Manado pada Rabu pagi. Karena masa pandemi, jumlah umat yang hadir dibatasi dan umat lain mengikuti ibadah di rumah secara daring. Ibadah yang diisi dengan ritual pemandian rupang sidata oleh pimpinan Puja Bakti diikuti oleh umat pria dan wanita. Selanjutnya, pemasangan lilin panca warna dilakukan oleh perwakilan umat pemerintah dan tokoh agama. Sementara untuk renungan Waisak oleh YM Biku Dhamma Fudo dilakukan secara virtual. Perayaan Waisak tahun ini mengambil tema Bangkit Bersatu untuk Indonesia Maju. Melalui perayaan kali ini, umat Buddha di Kota Manado dihimbau tetap berkontribusi dalam pemengenuan daerah, serta turut mendoakan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Sesuai dengan tema Waisak tahun ini, yaitu Bangkit Bersatu untuk Indonesia Maju. Oleh karenanya, mari lah bersama-sama kita umat Buddha yang ada, khususnya di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, untuk terus membantu pengemerintah. Sama-sama kita mendoakan agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, sehingga perekonomian negara kita dapat kembali bangkit. Perayaan Trisuci Waisak yang digelar terbatas juga dilaksanakan umat Buddha di Kabupaten Minasautara. Sebanyak 30-an umat Buddha mengikuti puja detik-detik Waisak di Arama Kebun Kesabaran, kolongan Minasautara. Mereka mengikuti dengan kusuk seluruh prosesi, mulai dari ritual mengelilingi patung Buddha hingga penyiraman air berkat oleh Biku. Ajaran hidup kesederhanan dari Sang Buddha Gautama, dari seluruh Buddha, bahwa untuk hidup itu, kalau kita mau tenang, kita tidak menjadi orang yang terburu-buru, tidak menjadi orang yang super sibuk, tapi adalah orang yang menjalani kehidupan sederhana. Supaya batin kita pun menjadi tenang, seperti air dalam gelas, itu diumpamakan seperti pikiran. Kalau air kita diamkan, dalam gelas kita diamkan begitu, maka kalaupun itu bukan air yang bersih sekali, kotoran-kotoran yang ada akan ter... iya, akan turun ke bawah. Rangkaian perayaan Waisak oleh umat Buddha juga ditandai dengan agenda berbagi kasih kepada petugas kebersihan dan penyandang disabilitas. Yonkel Londa, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!